Seperti ini, pasangan sutris nausumato dengan sarapan nasi berkat, nasi berkat supaya kita mendapatkan berkat. Menang, menang, amin. Makan bareng dengan nasi berkat, ala Gunung Kidul mewarnai rangkaian sebelum keberangkatan ke KPU untuk pendaftarkan cabuk Prof. Sutrisno MPD dan Cawabuk Sumanto SE. Dalam proses pilkada tahun 2024 Kabupaten Gunung Kidul di hari ke-2 Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024 siang, tim pengusung seperti dalam liputan ini melakukan persiapan pra-pendaftaran dengan berkumpul di posko di pelayan. Usai koordinasi dan doa bersama rombongan kontraktor kantor KPU, iring-iring menuju ringan motor relawan dan mobil melewati jalan Mantous hingga melewati bundaran Tugu Tobong Gamping Siono. Melaju hingga di kantor Komisi Pemilihan Umum Wonosari Gunung Kidul. Setibanya di KPU pasangan Sutrisno Sumanto ini melalui tim pendaftar, kemudian menyerahkan sejumlah dokumen hingga petugas KPU menelitinya dan menyatakan berkasnya diterima. Taglin Gunung Kidul maju dan sejahtera menjadi kata kunci memajukan Gunung Kidul kata Prof. Sutrisno MPD. Pasca mendaftar, ia menjelaskan bahwa ragam program di antaranya untuk memperbaiki fisik jalan-jalan di Gunung Kidul sebagai gerakan utama setelah menjadi bupati. Tentu perbaikan jalan-jalan yang rusak tidak layak. Targetnya 2 tahun sudah membaik, sehingga bisa memicu geliat perekonomian masyarakat lebih baik, tanggasnya. Target tersebut dapat dicapai karena Sumanto SE selaku wakil memiliki pengalaman dalam bidang konstruksi jalan dan lainnya. Sedang Sumanto memberikan informasi kepada wartawan telah siap membangun sepenuhnya. Sementara itu Purwanto mewakili parpol pengusung setelah menyampaikan maksud dan tujuan untuk mendaftarkan cabuk Sutrisno dan Sumanto. Bahwa untuk berlaga dalam pilkada tahun 2024 ini, tim partai pengusung menargetkan 190 ribu suara atau 60 persen kemenangan, katanya, kepada para jurnalis. Cabuk Gunung Kidul yang mendaftar hari kedua ini partai pengusung adalah Gerindra, Nasdem, PKS, Demokrat, dan terakhir partai non-parlemen Gunung Kidul, yaitu Partai Prima. Dari Gunung Kidul, tim liputan pastivinus.com. Update pendaftaran cabuk dan cawabuk Gunung Kidul 2024. Bersama wakil kita, Bapak Sutrisno, Vivo. Beliau adalah Salon Bumpati Kisang, dan Insya Allah menjadi Bumpati Gunung Kidul. Bangun susun, masuk. Rontok-sukok, masuk. Gunung Kidul, masuk. Insya Allah yang maju dan sering kemuka. Bersama wakil kita, Bapak Sutrisno, adalah bagaimana kita membangun Gunung Kidul dan tidak bawah. Kalau makan, apa namanya, berhubung, enaknya, dan tingin, maka banyak sekali Gunung Kidul jalannya berusaha, kita nanti bisa. Siapnya mereka menelesaikan, beliau kedua. Kota kata perlu dipotong. Sehingga tidak akhuran dan seperti itu, maka mereka mengatakan segera perubahan yang nanti maka akan menelesaikan video terjual. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, kita akan menonton! Kami bersama-sama ini, sehingga kesempatan hari ini, tadi dari depan, sudah di Webasa. Administrasi yang akan disampaikan. Dan hari ini, kami secara resmi mendaptarkan Profesor Dr. Sudarul Bawah MPD berpasangan dengan Pak Sumantai S.E. Dengan pengusung adalah 4 partai politik Ditambah 1 non-partai politik yang di luar parlimen Yang juga kami sebutkan Nasdem, PKS, Demokrat, Gerindra, dan Partai Prima Kemudian kami juga diikuti dari beberapa relawan Yang insya Allah yang akan memenangkan pasangan Profesor Ketujung Dewa Dengan Sumantung Memaaf tidak campanya Menyampaikan apa adanya unek-unek dan semangat Dari teman-teman yang ada Ini suruh jajaran petua KPIDA Hari ini kami mendapatkan ke resmi Mohon diterima Kemudian barangkali nanti ada pulang Dan lebihnya melalui RU kami Untuk dapat diselesaikan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Itu benar-benar bisa menjadi sumber PAD di bumu hidup Sekarang ini mohon maaf Intervensi bagaimana mengembangkan pariwisata Menurut saya masih perlu dipengatkan Sehingga dari situ Kemudian berhujan Benar-benar menjadi tujuan wisata terkemuka Di Yogyakarta Orang wisata di Jogja Kalau tidak ke bumu hidup Maka berlenggara Berikutnya Landasan kita Ini yang adalah Bumu hidup Di bumu hidup Atau layak di bumu hidup Itu adalah pertalian Kemudian Unsur-unsur pertalian itu Tentu irigasi Air Ini akan kita Maksimalkan Jadi sumber Kepul Kemudian Kami akan Membuat Bumbu Jadi Kali yoyo ini kan Luar biasa air Tetapi Belum kemanfas Karena itu Kami akan Menggunakan Titik-titik tertentu Akan kita buat Bumbu Sehingga akan Menciptakan Sawat-sawat baru Dan Tentu akan Menindakkan Hasil pertalian Sehingga Kami menggunakan Kemudian itu Menjadi Rumah Dan bisa Menjadi penyangga Khususnya DJ Dan kalau mau Memindak Kemudian Tentu Kaitannya dengan Pertanian Ya Pertanian Ini juga Menjadi Penting Kemudian Kawan-kawan Kita tahu Bahwa Banyak Di media sosial Ini Jalan-jalan kita Ini Sekarang Ini Rusak orang Dan itu Target saya Bersama Pak Manto Pak Manto Ini adalah Kontraktor Khususnya Di jalan Dan Pak Manto Punya pengalaman Yang Sangat Baik Sangat Untuk Membangun Jalan-jalan Saya Menargetkan Jalan-jalan itu Harus Selesai Dalam Waktu Sehingga Roda Ekonomi Pergerakan Masyarakat Bisa Mingga Dan tentu Akan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kemudian Dengan Beberapa Program Tadi Tentu Maju Dan Sesejahtera Ini Menjadi Kata Kunci Jadi Maju Dan Sesejahtera Menjadi Kata Kunci Untuk Membangun Gunung Hidul Ke depan Terimperasi Dari Pak Prabowo Karena Kita Didukung oleh Parti Kelindra Parti Nasrum Parti PKS Parti Demokrat Parti Prima Ini Kita Bergerak Bersama-sama Kita Ingin Bersinergi Jadi Kita Punya Tentu Koalisi Ini adalah Bapak Presiden Prabowo Yang Nanti Akan Dilantik Sehingga Aliran Program Dari Pusat Kebawa Ini Insya Allah Akan Lancar Dan Tentu Akan Berdampak Pada Kesejahteraan Masyarakat Baik APBD Maupun Juga Nanti Kita Akan Melibatkan Perusahaan Yang Saya Kira Dia Memiliki Kontribusi Untuk Pengembangan Salah Dan Ada Program Baru Yang Belum Saya Sampaikan Adalah IBAGUSUN Ini adalah Program Baru Yang Belum Dilakukan Lalu Kita Disa Ada Dana Kesemewahan Ada Dana BPN Maka Lewat APBD Nanti Sawak Dan Kita Luntukkan Program IBAGUSUN Yang Tentu BUSUN Sampai 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 Orang Lain Atau Dijuan BUNU Hidu Yang Dijuan Sampai Sampai BUNU BUNU Sampai 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 BINU Sampai Kedulang Saya Tentu Lata Belata Saya Terima Dan Ini Akan Saya Laksanakan Memenuhi Sebelum Terjadi Jadi Kita Pendidikan Remaja Pendidikan Anak-anak Pendidik Sejak Ini Kita Arahkan Bagaimana Memenuhi Udah supaya tentu usia itu sudah dipertimbangkan tidak segedar dewasa ya tapi kan kematangan kita akan menggunakan untuk mencegah itu adalah dengan cara pendidikan kita tidak bisa menekankan yang satu sementara yang lain itu dan kita akan siapkan betul kalau ada investasi ini mari kita siapkan betul kita berhubung setelah oke yang semuanya dipenuhi ya tentu kita berhubung saya ini di infrastruktur gunung Ibin ini yang kita pilih selama ini itu masalah infrastruktur masalah infrastruktur terlantap artinya banyak cari pusat sekali untuk kerjaan yang kita saya ingatkan sama Pak Klo selama dua tahun infrastruktur ini bisa akan penuhi kepada tambahan saya dengan rakyat ya gimana sih? prioritas terutama untuk bersama-sama kita tumbangkan apalagi kalau kita lihat Z dan GY ya itu kan tinggi sekali kalau kita tumbang mungkin sekitar 40-an ya masa ini nah ini kalau tidak kita siapkan untuk menyamsung masa depan ini nanti kita jatuhkan untuk dulu itu ya SD yang bisa kita siapkan kenapa saya pada tahun 2019 membawa UNJ di dunia itu fokusnya adalah SD dan yang terbuka itu adalah pendidikan kompasi sehingga anak-anak itu bagaimana bisa memanfaatkan kampus UNJ di Semano itu ya untuk kembangkan dirinya untuk menyengseng pekerjaan ke depan bagaimana itu ya memberi tempat ya hasil-hasil ikan kemudian disitu adalah berilang serta kapasitu yang sudah diterima penderitaannya di KPU untuk mengikuti terbuka berikutnya 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 baru saja kali pagi saya menerima S.K. dari GPP Pak Kaya Terima yang bergabung dengan koalisi Pemigitur Maju nah TKP ini Bapak Dari Dua terkawai kepada media ya dengan nama koalisi resmi adalah Pemigitur Maju dengan visi secara singkat Pemigitur Maju dan Sejahtera kami memiliki program-program strategis untuk membawa atau memujukkan berikutnya Maju dan Sejahtera yang target saya adalah yang pertama adalah menang menang yang kedua kalau di cara angka ya kita sudah punya angka pokok 190 sekian ada 200 kali ini kembali saya mengingat pada posisi saya memenangkan Wattrop Group kami punya target 60% Alkandulah 58% nah ini target saya ini minimal 60% menang untuk mengenakan pasaran ini langkah-langkah sudah terjadi kami melakukan kegiatan air di penggunaan air untuk apa itu persawan pertanian pertanian di wilata kami tebut menelesaikan karena jumlah masih sekarang ini kami melakukan segini pertahanan tidak apa-apa saya punya lebih dari pertahanan terima kasih 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 terima kasih